Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Susanto Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar reka-rekan semua Kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat Dan selalu lancar rezekinya amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah insya Allah disini saya akan coba Untuk memberikan sedikit penjelasan Bagaimana sih tempat kutu air yang ada di Lugina Park Kalau di hadapan saya ini Ini adalah tempat cacing sutra Saya kasih atap naungan paranet dua lapis Tapi di tempat cacing sutra ini Awal mula Saya mulai apa Mulai ternak kutu air yang berawal dari satu nampan Sebenarnya ini steamnya outdoor ya Kena air hujan tapi tersaring dulu oleh paranet Pernah ini sempat kena air hujan tapi tidak apa-apa Alhamdulillah karena memang air hujan itu adalah rahmat Jadi alangkah baiknya jangan terlalu berlebihan Kalau kena air hujan Kalau sedikit sih tidak apa-apa ya Ini juga saya kena air hujan Kemarin sempat hujan Dua kali kena air hujan nih Alhamdulillah tidak apa-apa Dan saya akan coba untuk memberikan penjelasan Tentang Tempat kutu air yang memang Akhir-akhir ini Hasilnya sangat mantap sekali Saya memperbanyak kutu air dari satu nampan ini Menjadi lima kolam Nah yang ada di lima kolam ini Mungkin kalian semua sangat penasaran Tempatnya seperti apa Oke kita mulai saja ya Nah disini nih Ini kan bekas kolam ikan lele Ada yang kosong Saya manfaatkan untuk ternak kutu air Saya coba ternyata alhamdulillah berhasil Hasilnya sungguh luar biasa Sangat banyak sekali Bahkan saya memperbanyak Kutu air dari tadi satu nampan itu menjadi lima kolam nih Satu Dua Tiga Empat Dan lima nih Oke Sampai sini saya coba Ini ada kolam lima yang kosong Karena terhalang Apa Dari indukan Lelah yang belum siap pijah Jadi saya Memutuskan untuk mencoba Ternak kutu air di kolam tersebut Memanfaatkan lah Intinya memanfaatkan kolam kosong Sebelum ada indukan Oleh karena itu saya manfaatkan Dan alhamdulillah Berhasil Ya Berhasil tuh Coba diperhatikan Ini kutu airnya sangat Banyak sekali Oke Sangat banyak sekali Ini baru berumur sekitar 4 harian Empat hari Kalau ini baru berumur satu hari Nanti saya akan buatkan video Bagaimana sih Cara Apa Menyiapkan air Media-media Untuk Ternak kutu air Di kolam terpal Nanti Video selanjutnya Akan saya buatkan ya Dan Ditunggu saja videonya Oke Ini dia tuh Sama Oh Kutu air tuh Ini mulai Mulai banyak juga Ini baru 4 hari Sama yang di kolam tadi Dan ini Sudah berumur Satu mingguan Ini sudah dipanen Wah sebenarnya Sudah-sudah dipanen ini Baru dipanen Sekitar 2 hari Atau 2 kali Dipanen tuh Ini Dan ini Ini sudah Berkali-kali dipanen tuh Setiap hari Ini mah sudah bisa Di apa Sudah dipanen terus Dan Ini masih tetap banyak tuh Oke Tuh Masih tetap banyak Ya Kutu airnya masih tetap banyak Dan Insya Allah ini Terus dipanen setiap hari Auto panen setiap hari Pokoknya lah Apalagi Sekarang saya sudah Memperbanyak menjadi 5 kolam Ini siap dipanen 3 hari lagi Sama disana Dan disana Yang satu kolam baru Siap dipanen sekitar 5 hari lagi Mantap sekali Oke Jadi tempatnya Seperti ini ya Tempat Ternak kutu air Seperti Ya dapat saya ini Di kolam terpal Atapnya Nih Atapnya seperti ini Saya kasih naungan Yopi Karena awalnya ini dari Apa Karena awalnya ini Niatnya untuk ternak lele Jadi dikasih atap Yopi Oleh karena itu Sempat saya kemarin coba Kalau ternak kutu air ini Di naung Apa Di bawah Di bawah naungan plastik Yopi itu Bagus apa tidak Ternyata ini nih hasilnya Dari satu kolam ini Alhamdulillah Berhasil ya Setiap hari saya Panen Setiap hari saya panen Sampai sekarang Terus masih Masih bisa dipanen Masih bisa dipanen kembali Kemungkinan Sampai Berapa hari ini Bisa-bisa dipanen Insya Allah ini Sudah berumur sekitar Dua mingguan ini Masih terus bisa dipanen Dan coba diperhatikan Airnya ya Kalau disini saya Airnya bukan air hijau Tapi airnya warna Kecoklatan Warnanya Kecoklatan Oke Jadi bisa di Apa Bisa dimengerti ya Bahwa Tempat kutu air Yang apa Tempat ternak kutu air Yang ada di Lugina Paham ini Ternyata berhasil Apa Memperbanyak kutu air Di bawah Plastik Yopi Ini Kalau siang Kena air Apa Kalau siang Kena panas ya Kena sinar matahari Tapi Tidak secara langsung Karena di Saring dulu Sama plastik Yopi Jadi masuk sih sebenarnya Ke Apa Ke kolam Dan Alhasil Alhamdulillah Tidak apa-apa Bahkan Kutu air Tumbuh dengan bagus Berkembang dengan baik Oke Yang harus diperhatikan Adalah Ventilasi udara Tuh Ventilasi udara Kalau ini ditutup Otomatis Ini kan Akan panas Mati nantinya Bukan hanya kutu air Ikan lainnya juga Kalau ditutup Apanya Ininya nih Apa Jendelanya Atau ventilasinya Ini Semua yang ada disini Mati itu Makanya Dibuatkan Ventilasi udara Satu Sama yang di ujung sana Satu Oke Jadi disini Tempat ternak Kutu air Yang ada di lugerapam Yaitu Di bawah Naungan plastik Yopi Oke semuanya Dan Maaf Yang lainnya itu Ini tidak terkena air hujan Yang bagusnya ini Memang tidak terkena air hujan Maka dari itu Mungkin juga ya Perkembangan kutu air itu Sangat cepat Dan sangat Bagus sekali Karena tidak terkena air hujan Mungkin juga nih Oke Itulah yang saya jelaskan Tentang tempat Ternak kutu air Yang ada di lugerapam Semoga Memberikan Gambaran Untuk kita semua Untuk kereka-kereka semua Dan untuk Subscriberku semua Semoga video ini Memberikan manfaat Salam sukses dari saya Salam satu media Salam merah mengudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin mantap Terima kasih telah menonton